selamat menikmati bersiwak ketika berpuasa sebagaimana dalam hadith riwayat Bukhari bahwa yudhkaru an'amir ibn Rabi'ah disebutkan tentang Amir ibn Rabi'ah radiyallahu anhu beliau bercerita ra'aytun nabiya sallallahu alaihi wa sallam yastak wa huwa sa'im ma la uhsi wa la u'id aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersiwak ketika berpuasa dalam jumlah yang aku tidak bisa hitung dan aku tidak bisa jumlahkan karena saking seringnya beliau berpuasa sambil bersiwak dan hadithnya sahih nah ini menunjukkan bahwa bapak ibu saudara saudari yang dibulahkan alai Allah ketika berpuasa tidak mengapa seorang bersiwak siwak adalah kayu arok kayu yang biasa digunakan untuk membersihkan membersihkan mulut ataupun gigi nah timbul pertanyaan apa hukum menyikat gigi di siang hari Ramadan ini tentunya nanti pertemuan keempat atau kelima saya akan bahas keempat permasalahan permasalahan seputar puasa dan Ramadan nah pada ikhwan yang didamati alai Allah boleh hukumnya adalah boleh berdasarkan keumuman hadith ini boleh membersihkan menyikat gigi baik di pagi hari tengah hari ataupun sore hari karena tidak ada pembatasan dari rasul s.a.w baik dengan pasta gigi atau tidak dengan pasta gigi tetapi jika dengan pasta gigi maka wajib jangan sampai terasa ditenggorokan kalau terasa ditenggorokan maka dikhawatirkan batal puasanya ya baik kemudian ini tidak bertentangan dengan hadith rasul s.a.w yang berbunyi sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misi ini tidak bertentangan dengan apa yang kita sebutkan dari hukum boleh bersiwak bersikat gigi menyikat gigi tidak bertentangan karena baunya bukan dari mulut baunya adalah dari dalam dalam perut metosik yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk kompresional Rifkon TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!